Petugas memperketat akses masuk menuju wilayah puncak Kabupaten Bogor. Saat razia, ada pengemudi dan penumpang sebuah mobil pribadi yang menolak turun untuk didata serta mengikuti sidang tipiring. Salah seorang penumpang juga sempat kalap dan meneriaki petugas. Pengemudi mobil berplat nomor Jakarta ini menolak turun dari kendaraan untuk mengikuti sidang tipiring dalam razia protokol kesehatan di Simpanggadok, Kabupaten Bogor. Suasana pun makin memanas ketika para penumpang mobil kalap dan turut meneriaki petugas. Keributan merada setelah petugas kepolisian menghalau kendaraan dan meminta pengemudi untuk putar balik ke arah tol menuju Jakarta. Petugas juga menghalau belasan mobil wisatawan lainnya karena kedapatan melanggar protokol kesehatan. Selain menyasar mobil pribadi, petugas juga meraja penumpang bus antar kota yang melintasi jalur puncak. Sedikitnya, lebih dari 30 pelanggar dikenai sanksi beragam yang paling penting itu adalah sosialisasi, kemudian edukasi, agar tumbuh kesadaran di masyarakat. Pengawasan akses masuk puncak sengaja diperketat lantaran arus wisatawan meningkat di setiap akhir pekan. Selain membatasi volume kendaraan hingga 50 persen, petugas juga melarang para pemotor yang abai protokol kesehatan.